Youtuber berinisial RR melapor ke Polda Metro Jaya setelah diduga menjadi korban pemerasan. RR diduga dihancam bila tidak menyerahkan sejumlah uang, foto dan video koleksi pribadinya akan disebar. Didampingi dua rekannya, Youtuber RR keluar dari ruang penyidik Subdit Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin sore. Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor terkait kasus tugaan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. RR menerima ancaman dari seseorang yang akan menyebarkan foto dan video koleksi pribadi jika tidak menyerahkan sejumlah uang. RR mengaku kerap menerima ancaman dari terduga pelaku selama lima hari terakhir. Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus ini dan segera memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga menusuri identitas dan media elektronik milik terduga pelaku yang digunakan untuk mengancam dan memeras pelapor. Saudari RR menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya disitu, di ancamannya. Ke nomor rekening atas nama Jeki. 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 Ke nomor rekening atas nama Jeki.